Terima kasih. 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 sang belas kasih ini. Jadi bisa cerita lebih bagus pertama kali mungkin. Apa belum masuk, Mas Alman? Oke, baik Mas Alman. Mas Alman udah masuk, kita tunggu nyalain kameranya. Baik, Mas Alman ini juga, saya juga cukup kenal. Waalaikumsalam. Mas Alman, kameranya boleh dinyalain. Baik, Mas Aris belum nyala. Oh, udah ya? Oke, aku belum. Oke, baik. Nah, kalau Mas Aris ini Mas Aris ini yang saya kenalin dulu ya Mas Aris ya. Belum sih kalau di aku belum nyala, Mas. Sebentar. Kalau di saya udah. Udah ya? Oke, baik. Udah keluar. Oh ya. Baik. Keluar di aku. Ini kalau aku sih udah kenal Mas Aris ya tapi aku mau kenalin ke teman-teman peserta juga di sini. Kebetulan Mas Aris ini salah satu sahabatnya suami saya. Jadi Mas Alman Aristo ini biasa akrab bisa Pak Mas Aris. Beliau adalah penulis penulis penariu, sutradara, dan juga penulis yang mendedikasikan hidupnya pada... Oke, ini kenapa tulisannya cemulat kacang ya? Oke, Mas Aris ini adalah sutradaranya karyanya udah banyak sekali. Kita udah liat kayak ada Laskar Pelangi, Garuda Didadaku, Sang Penari, catatan akhir sekolah. Pokoknya udah banyak banget dan apa namanya, Mas Aris juga merupakan co-founder dan chief eksekutif wahana kreator Nusantara. Jadi emang Mas Aris ini cukup banyak sekali berperan di dunia perfilman Indonesia. Dan saya juga baru tahu ternyata Mas Aris ini akan menyutradari buku yang ditulis oleh Pak Haidar yang akan kita bahas sore ini. Boleh Mas Aris menceritakan kepada teman-teman soal buku ini juga? Oke, terima kasih. Jadi begini, yang dimaksud sama Pak Haidar, Menyutradarai, itu sebenarnya kuat-kuat. Jadi begini, puas persis Ramadan tahun lalu, persis Ramadan tahun lalu tuh kita pertama kali mengalami puasa di tengah pandemi pada saat itu ya. Terus mulailah pada saat itu keluar tuh banyak mem gitu ya soal akan banyak sekali imam-imam terawih yang imam-imam terawih yang bacaannya paling banyak cuma lima ayat gitu. karena di rumah gitu ya banyak banget gitu ya bapak-bapak yang akan mendanak jadi imam-imam terawih dan hafalan just amanya gak banyak gitu. Tapi buat saya pada saat itu menarik gitu ya soal akhirnya jadi terbawa browsing sana-sini gitu ya soal pemahaman kita terhadap terhadap Al-Quran terus apa saya tuh paling suka sekali paling sering sekali mengutip sampai karena walaupun cuma satu ayat gitu terus tersatar apa ya ketemu dengan salah satu ceramahnya Profesor Kurais soal jangan ya katanya persisnya hadisnya nanti mungkin Pak Haidar bisa membantu gitu ya ketika Rasul katanya pernah bilang jangan jangan pindah dulu kalau ngaji itu kalau artinya belum paham gitu bahkan bahkan kategori kategori katam itu ternyata ada yang namanya katam arti gitu nah dari situ tuh apa ya kayak berkumpul gitu ya di 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 kepala gitu waktu itu untuk berpikir untuk di tengah situasi yang pada saat itu juga kita mengalami lockdown untuk pertama kalinya pada saat itu bikin apa ya yang bisa menenangkan bisa bisa juga di situasi ini dimanfaatkan untuk ya kan kita diminta untuk merenung ya rasanya pada saat itu waktu pertama kali mengalami dan ini udah setahun pada saat yang mengalami kayak kita diminta untuk berhenti sebentar mendalami lagi apa yang sudah kita punya pemahaman kita gitu nah waktu itu saya saya terbawahnya adalah memahami Al-Quran gitu dan akhirnya yang gak ada orang lain gitu ya saya rasanya on a daily basis gitu kalau sumpamanya ada pertanyaan apapun soal soal Islam soal keyakinan mau curhat gitu masalah situasi atau apapun gitu pasti ke Pak Haidar Bagir akhirnya waktu itu saya langsung bilang Pak bisa ditelepon gak gitu langsung apa waktu itu seminggu sebelum sebelum mulai puasa kalau gak salah Pak mau gak Pak bikin apa program gitu ya Bapak menerangkan satu ayat satu hari aja Pak satu hari cuma satu ayat aja Pak sama terjemahannya gitu jadi ada yang baca saya jelasin konsepnya waktu pada saat itu saya kasih nama-namanya SAW acaranya SAW satu ayat untuk satu hari gitu ya satu ayat untuk hari Pak Haidar langsung nyambut udah langsung gak nyambut khas Pak Haidar Bagir mungkin teman-teman yang di Mizan dan yang lain-lain paham betul Pak Haidar kalau sudah begini kalau sudah fokus langsung gak nyampe kurang lebih dalam waktu seminggu udah ketemu pembaca ayat Al-Quran siapa pada saat itu terus prosesnya langsung nah kebetulan pada saat itu juga sedang mengerjakan banyak di Wahana Creator sedang banyak mengerjakan podcast pada saat itu drama audio program-program audio jadi ya semuanya memang bersambut pada saat itu terus akhirnya saya sempat waktu itu bilang sama Pak Haidar Pak kalau mau sih ini nanti dikembangkan lagi ketika dia sudah jadi karena saat ini informasi buat teman-teman di Spotify masih ada bisa dicari saja SAUH kalau mau mendengarkan juga sampai hari ini masih ada programnya masih bisa didengarkan nah yang gak kebayang pada saat itu adalah sebenarnya Pak Haidar bahwa ini bisa jadi materi buku itu sama sekali tidak ada di dalam bayangan pada saat itu jadi waktu itu terpikirnya adalah program audio karena memang pada saat itu anak kreator sedang sedang memulai awal tahun lalu itu sedang memulai program-program audio dan ini ini ingin jadi salah satu salah satu bentuk dari program audio itu kurang lebih begitu jadi pada saat itu dari ide yang spontan pada saat itu terpikir Pak ini kepingin punya pemahaman soal ini sekalian kalau buat saya pribadi adalah sekalian belajar karena beneran tiap hari pada saat itu adalah beneran denger ayat satu waktu itu Pak Haidar memilih Rahman jadi betul-betul disuntun satu-satu tiap ngerjain nge-upload denger dulu pemahaman jadi bener-bener apa yang saya bayangkan akan bisa dialami juga oleh orang banyak saya alami dulu pertama kali karena saya yang ngedit saya yang upload pada saat itu dan itu saja luar biasa luar biasa sekali efeknya karena membuat jadi makin mau mencari tahu lebih jauh lagi soal Al-Quran terutama itu dan yang lebih pentingnya lagi adalah soal bagaimana memahami pertama adalah memahami surat dulu pada saat itu lalu sampai akhirnya memahami Al-Quran lalu sampai akhirnya memahami memahami apa yang Allah maksud untuk umat manusia jadi akhirnya ke sana garisnya itu lama-lama ke arah ke arah sana dan sebenarnya mungkin karena memang kita tidak dikasih rejeki waktunya niatnya sebenarnya kemana sudah bicara bahwa Ramadan ini kita mulai lagi Pak kita mulai lagi tapi sedang terpikir juga mumpung sekarang ada di sini nanti Pak Hidar juga ada saya berpikir untuk membebaskan ini dari Ramadan kenapa harus Ramadan tiap jalan saja tiap hari saja ke depannya kenapa enggak tiap hari saja kita isi dengan satu surat satu surat satu surat kayak waktu itu Ar-Rahman ini kan sekitar 70 sekian ayat sorry satu ayat satu ayat 70 sekian ayat pada saat itu kita bisa menyelesaikannya nanti tindah lagi ke surat yang lain tindah lagi ke surat yang lain pinginnya sebegitu ini Pak Hidar juga belum tahu nih rencana ini sekalian aja gimana Pak kalau sumpah kita jadiin aja ini program yang bisa kita lepaskan dari Ramadan tidak harus menunggu tiap tahun sekali sayang juga kalau ternyata Bapak bisa mengembangkannya menjadi sebuah bentuk-bentuk yang lain kayak buku hari ini saya jadi terpikir untuk mencoba mengembangkannya menjadi lebih lebih baik lagi gitu mohon maaf ini sepertinya Mbak Zaskia agak nge-freeze apakah sudah mendengar lagi oh iya oke sorry oke baik sorry Mas Aris tapi aku setuju banget sih tadi dari pemahaman Mas Aris bahwa kalau bisa jangan terhenti di Ramadan Mas karena emang kita kita belajar kita ngajar itu kan harus setiap hari gitu ketika Ramadan kita menemukan menemukan konten untuk belajar itu sangat mudah tapi ketika hari-hari itu kita harus mencari gitu loh jadi aku setuju banget dan kalau ini rencana dibuat film itu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih halo masuk Mas Mas Aris sebentar pindah wifi dulu udah terdengar gak barusan pindah wifi sekarang udah sekarang udah gimana ya ini problem ya kalau kita acara virtual emang bikin deg-degan sinyal itu oke jadi kalau buat aku tadi menarik banget Mas jadi apa namanya ketika bikin yang satu hari satu ayat itu menarik banget dan jangan sampai itu terhenti di bulan Ramadan aja karena ketika bulan Ramadan kita untuk mendapatkan konten konten belajar itu sangat mudah karena kayaknya semua orang kan membuat konten yang sama gitu kan dan buat belajar itu jadi mudah tapi ketika tidak Ramadan kita tuh harus mencari harus nyari nih mau belajar ngecek kemana ya gitu kan jadi aku setuju banget nah kalau aku yang pengen tanya ini pengen dibuat menjadi sebuah film tadinya nah itu rencananya seperti apa filmnya dan kapan Mas kalau film sebenarnya belum belum terpikir gitu mungkin ketika dia nanti menjadi buku gak tau mungkin kita nunggu ilham spontan kayak waktu itu lagi kali mungkin Pak Haidar tapi yang jelas materi menjadi buku tapi menariknya begini ketika dia sudah menjadi buku kemungkinan untuk merambah ke medium lain jadi sangat terbuka sekarang gitu ya sangat terbuka sekali untuk merambah menjadi medium lain gitu kalau melihat platform yang sekarang malah sekarang saya terbayangnya adalah ini kalau jadi siris menarik nih kayaknya gitu gitu ya kan karena polanya kan begitu ya polanya 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 begitu gitu tapi tapi saya sih sangat berharap sekali ketika ini mendapatkan respon yang baik gitu nanti dia bisa jurnainya sebagai sebagai sebuah ide bisa berkembang berkembang lebih jauh lagi gitu baik insyaallah semoga nanti bisa disambil dengan baik dengan masyarakat luas dengan kita mempromosikannya juga mungkin karena kalau belum terlalu banyak mungkin karena emang belum banyak yang tahu insyaallah kita bisa bareng-bareng sama semua peserta ini dan gimana ini Pak Haidar Pak Haidar sampai rumah ya ini kebetulan saya lagi di luar kota ini di Jawa Timur oh baik masya Allah sebuah kota kecil di Jawa Timur namanya Situ Gondo oke tapi sinyalnya stabil sih Pak Alhamdulillah disana kita di Jakarta malah gak stabil ini baik Pak Haidar kita sore hari ini kan kita berkumpul karena kita juga mau mendengarkan penjelasan Pak Haidar soal buku terbaru dari Pak Haidar Sang Laskasih nah ini bagaimana sih Pak proses pembuatannya kenapa Bapak ingin membuat buku ini dan apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan lewat buku ini ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Kang Maman juga ini tadi belum saya sabar ini Kang Maman ini saya kira orang yang paling tepat untuk membahas topik yang terkait dengan gelas kasih nanti kita insya Allah akan dengarkan banyak kisah-kisah inspiratif yang selalu saya dengar dari Kang Maman jadi waktu saya ditanya siapa kira-kira yang cocok untuk ikut berbicara tentang ini selain saya sebagai penulisnya dan Mas Arie sebagai sutradara bukunya nanti saya mau kasih ide cerita film setelah ini itu Kang Maman saya kira orang yang paling tepat jadi sebetulnya seperti saya katakan tadi gagasannya ini datang dari Mas Arie dan waktu itu Mas Arie bertanya pada saya saya tanpa berpikir panjang memilih surat Ar-Rahman insya Allah kalau nanti dilanjutkan saya sudah mengusulkan ke Mas Arie kita akan masuk ke surat Yassin surat Yassin ini sangat menarik bicara tentang apa namanya bicara tentang wahyu dari Allah s.w.t bicara tentang sejarah bicara tentang ciptaan bicara tentang kematian dan di dalamnya juga tidak sedikit penggunaan kata-kata Ar-Rahman yang saya tafsirkan saya terjemahkan sebagai sang belas kasih di dalam surat Yassin itu ada beberapa ancaman kepada orang-orang yang membangkang orang-orang kafir yang membangkang tapi Allah s.w.t menggunakan siksaan dari Ar-Rahman ya takut kepada Ar-Rahman jadi bukan takut kepada Tuhan yang mahamurka tapi takut kepada Tuhan yang mahablas kasih siksaan yang datang dari yang mahablas kasih ini kan aneh ya kenapa apa namanya siksaan datangnya dari yang mahablas kasih kalau mahablas kasih itu mesti akan gak menyiksa gitu kira-kira nah justru menariknya itu disitu ya bahwa sesungguhnya apa yang disebut sebagai siksaan itu itu adalah bagian dari belas kasih Allah s.w.t kita harus tahu nanti di dalam di salah satu tiga ayat di dalam suratah Rahman itu ada tiga ayat yang berbicara tentang kerasnya siksaan neraka tapi begitu Allah s.w.t mendeskripsikan kerasnya siksaan neraka itu Allah langsung menyambung dengan sebuah ayat yang diulang-ulang di dalam suratah Rahman yaitu fabi'ai'i alai rabbikuma tukat diban maka ne'mat atau karunia Allah yang manakah yang kamu sangkal ya kalian sangkal ini surat yang ditujukan kepada manusia dan jin ya jadi selalu ditujukan kepada dua kelompok rabbikuma kalau satu rabbika Kalau Rabbi Guma itu, Tuhan kamu berdua. Itu sebagian besar kaum Mufasir mengatakan bahwa itu kelompok manusia dan kelompok jin. Dan di dalam kata pengantar saya, saya tuliskan bahwa memang suratah Rahman ini diperdengarkan kepada jin juga. Jin ini seperti manusia, diberi oleh Allah ikhtiar, karsa bebas, kemampuan memilih. Sehingga yang terkena kemungkinan masuk surga dan masuk neraka itu manusia dan jin. Kalau malaikat tidak punya ikhtiar. Karena itu malaikat hanya taat. Sedangkan manusia dan jin bisa membangkang. Yang membangkang itu berisiko untuk mendapatkan seksa Allah SWT. Meskipun kalau kaum Sufi mengatakan, sebagian kaum Sufi mengatakan, kalau imbalan surga itulah Allah pasti dikasih. Tapi kalau seksa neraka belum tentu. Halo, kenapa gak dengar? Ini hostnya salah mem-mute saya barusan. Jadi mungkin mau mem-mute orang lain, saya yang term-mute. Sampai di mana saya gak tahu. Jadi kan, apa namanya? Apa namanya? Jadi di dalam surat Ar-Rahman itu ada tiga ayat. Ada tiga ayat yang berbicara tentang seksan neraka. Tapi dilanjutkan dengan ayat yang diulang-ulang. Fabi'ayi ala'i rabbikuma tetap tiba. Maka nikmat Allah manakah yang kamu, wahai kelompok jin dan manusia, mau sangkal. Terlalu banyak. Termasuk artinya apa? Bahwa seksaan itu adalah bagian dari belas kasih. Tadi saya sudah menjelaskan sebagian ahli tafsir, terutama kaum sufi, termasuk orang seperti Ibn Arabi atau Nifari, itu mengatakan bahwa Allah SWT nanti tidak akan menjalankan janjinya untuk menyiksa manusia. Dan ini bukan dikarang sama kaum sufi itu. Karena Allah SWT dengan jelas ketika menyebut surga, dia pastikan bahwa surga akan diberikan. Tapi ketika menyebut neraka, siksa neraka, Allah mengatakan atau Allah mengambil keputusan yang lain. Jadi Allah masih membuka kemungkinan memasukkan orang-orang yang, apa namanya, yang membangkang itu ke neraka atau tidak. Maka sebagian sufi mengatakan, belum tentu siksa neraka itu Allah SWT akan diberikan. Lalu ada lagi nanti, apakah betul siksa neraka itu abadi? Nah itu dibantang oleh banyak ulama. Yang betul itu orang abadi di neraka, tapi tidak abadi di dalam siksanya. Karena dalam Al-Quran misalnya, Mereka kekal abadi di dalamnya, nyanya itu kembalinya bukan kepada siksa, tapi kepada neraka. Mereka tetap di neraka kekal abadi, tapi sifat meniksa neraka itu berhenti. Adab atau azab berubah menjadi adib. Adib itu rasa manis yang menyegarkan. Tapi saya tidak akan bicara ke arah situ. Yang jelas di dalam purata rahman ini dikatakan, bahwa yang disebut siksa itu adalah bagian dari rahmatnya Allah. Bagian dari nikmat atau karunianya Allah. Dan kalau kita pelajari tadi, adab itu dalam bahasa Arab berasal dari tiga huruf. Nah, dari tiga huruf itu bisa dibentuk kata lain yaitu adabun. Adabun dan adabun. Akar katanya sama. Adabun itu artinya rasa manis yang menyegarkan. Jadi sebetulnya sesuatu yang menyegarkan, itu adalah bagian dari belas kasih Allah untuk apa? Untuk membersihkan manusia supaya dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kenipatan Allah SWT di akhirat. Nah, di dalam suratah rahman itu jelas bahwa siksaan itu karunia. Bahkan sebetulnya, kalau kita belajar asal kata siksa, kata siksa itu berasal dari bahasa Sanskrit, siksa. Siksa itu artinya lesson. Artinya pelajaran. Jadi seperti kalau ada anak nakal diberi pelajaran, para pembangkang itu oleh Allah diberi pelajaran. Tapi Allah itu sifatnya apa? Al-Hakim. Al-Hakim itu mahabijaksana. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu, keluar dari kebijaksanaannya. Bahkan menurut seorang ulama yang sebetulnya keras, yaitu Ibn Taimiyah, sifat Allah Al-Hakim ini tidak memungkinkan Allah akan menyiksa manusia kekal abadi. Kalau Allah menyiksa manusia kekal abadi, apa hikmahnya? Kekal abadi dia di sana nggak pernah keluar. Tapi Allah itu Al-Hakim. Allah itu mahabijaksana. Karena itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya siksa itu apa? Seperti arti kata itu dalam bahasa Sanskrit, siksa itu artinya lesson, pelajaran. Allah memberi pelajaran supaya manusia yang sudah tidak punya kesempatan beramal baik itu, tetap bisa menjadi bersih karena mendapatkan siksa. Makanya siksaan itu disebut purgatorio dalam bahasa latin. Purgatorio itu artinya tempat membersihkan kotoran. Jadi siksaan itu cara Allah membersihkan kotoran supaya kita jadi bersih dan mendapatkan kesempatan untuk menerima nikmat Allah atau karunia Allah setelah dia bersih kembali. Jadi surat Al-Rahman ini adalah surat yang meskipun gagasan tentang belas kasih Allah SWT ini tersebar di seluruh Al-Quran, ini adalah surat yang khusus menunjukkan betapa luas dan tak terbatasnya belas kasih Allah SWT. Dimalai dengan Al-Rahman yang maha belas kasih. Nah kenapa saya menggunakan istilah belas kasih? Tidak cinta, tidak kasih sayang. Belas kasih itu kalau dalam bahasa Indonesia itu asalnya dari welas asih. Welas asih. Itu kemudian menjadi kata belas kasihan. apa bedanya judulnya acara ini kan cinta dan belas kasih sebagai inti ajaran agama Islam. Orang kadang tidak tahu apa bedanya cinta sama belas kasih. Itu kalau di dalam ayat Al-Quran tentang perkawinan, kan disebutkan Wajalna Kum Wajalna Bayinahum Wajalna Bayinahum Mawaddatan Warahmah yang kemudian menjadi Samawa itu. Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah. Apa bedanya, kalau dalam bahasa Indonesia kan tersebarannya dan dijadikan di antara suami-istri itu cinta dan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Nah, ini sebetulnya kalau di dalam bahasa Arab, di dalam tafsir, di dalam pandangan para pemikiran Islam, itu jelas bedanya. Cinta itu adalah ketertarikan atau kecenderungan yang luar biasa kepada obyek cinta itu karena obyeknya sempurna. Di dalam perkawinan, misalnya, itu sering dihubungkan dengan gairah seksual. Dihubungkan dengan eros. Dihubungkan dengan eros. Jadi dengan desire ketika si suami dan si istri masih muda. Itu Mawaddah. Jadi kecenderungan atau ketertarikan luar biasa kepada suatu obyek yang sempurna. Itu namanya cinta. Kalau dalam bahasa Arab, Mawaddah atau Mahabba. Tapi Rahmah. Rahmah itu kecintaan kepada sesuatu meskipun sesuatu itu tidak sempurna. Jadi kalau yang satu itu masih ada unsur egoiswa yang Mawaddah itu, tapi itu sesuatu yang normal. Nah kalau Rahmah itu sudah sepenuhnya mengarah kepada yang dicintai. sepenuhnya mengarah kepada yang dicintai. Misalnya apa? Cinta seorang ibu kepada bayi yang nggak bisa apa-apa, bisanya maaf, nangis, malam nggak bisa tidur, uang air berkali-kali. Itu kok ibu bisa mencintai? Karena di dalam diri ibu itu ada Rahmah. Makanya dikatakan bahwa ibu itu mempunyai Rahim. Tempat embryo itu berkembang. Rahim. Dan tifat ibu kepada anaknya, bahkan anaknya penjahat pun, anaknya seburuk apapun, ibu itu tetap cinta. Itu yang disebut sebagai belas kasih. Nah surat Ar-Rahman ini bercerita tentang belas kasihnya Allah yang tidak terbatas. Manusia itu sebetulnya terlalu banyak kelemahannya. Tapi Allah tetap mencintai karena belas kasih itu. Jadi belas kasih itu, belas kasih Allah itu adalah kecintaan Allah kepada makhluknya yang tidak sempurna. dan kemudian Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sebetulnya tidak pantas diterima oleh makhluk manusia ini. Karena manusia itu tidak pantas menerima seluruh karunia itu. Tapi Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Belas kasih. Meskipun tidak sempurna, meskipun manusia ini banyak kakaknya, banyak kelemahan, banyak kekurangan, Allah masih cinta. Itu yang disebut sebagai belas kasih. Makanya kalau dalam perkawinan, Allah itu tidak hanya memberikan ketertarikan seksual laki-laki kepada perempuan atau ketertarikan seksual atau image security yang ada pada laki-laki yang majo, itu hanya sebagian rasa cinta yang Allah anugerahkan kepada pasangan suami istri. Itu yang disebut mawadah. Tapi pasangan suami istri itu diberi oleh Allah rahmah. Meskipun seorang istri melihat suaminya banyak kelemahan, istrinya tetap cinta. Ya. Dua kita sering dengar, ada suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sampai keluarga si istri ini sudah marah. Terus keluarganya bilang, ceraikan suami itu, suamimu itu, suami yang suka mumpulin istrinya. Tapi saya sendiri sudah sering menghadapi, istrinya nggak mau melepaskan suaminya. Jadi, betapapun tidak sempurna, suaminya itu, dia punya belas kasihan. Seharusnya dipikirkan juga suami kepada istri. Meskipun istrinya punya kelemahan sebagai manusia, dia punya belas kasihan. Kalau modalnya hanya cinta, itu begitu kesempurnaan itu luntur. Misalnya si istri jadi tua, atau suami jadi tua. Kalau kita hanya punya cinta yang erotik, begitu kesempurnaan itu luntur, luntur juga cintanya. Tapi karena Allah memberikan rahmah, memberikan belas kasih, maka modal saling cinta suami istri itu tidak akan habis. Kalaupun sumber-sumber kecintaan yang erotis itu sudah luntur, masih ada belas kasih. Nah, surat Ar-Rahman itu menunjukkan itu. Dalam segala cacatnya jebaan Allah yang bernama manusia ini, itu Allah memberikan karunia yang tidak terbatas. Di dalam surat Ar-Rahman ini saya tunjukkan, ini bukan buku tafsir ya, saya bukan ahli tafsir, nggak berani saya menafsirkan al-Quran. Saya sebutkan menggali hikmah. Hikmah itu semacam lesson. Lesson learn dari surat Ar-Rahman. Meskipun ketika saya menggali hikmah ini, saya membaca buku-buku tafsir. Baik tafsir dalam bahasa Arab, maupun tafsir dalam bahasa Inggris. Biasanya saya selalu mepat kirimnya ke Mas Aris, itu karena saya baca dulu buku-buku tafsir. Kadang-kadang saya cuma bicara 4 menit untuk menjelaskan satu ayat al-Quran, tapi 4 menit itu membutuhkan saya membaca beberapa buku tafsir. Dan Alhamdulillah setelah jadi buku, saya sunting lagi dan mudah-mudahan lebih akurat lagi. Nah, jadi saya menggali hikmah itu. saya tunjukkan di sini. Allah itu menunjukkan karunian yang tidak terbatas di langit, di lautan, di udara, dalam diri manusia, dalam bentuk wahyu, mengirim Rasul, memberikan tumbuhan, hewan, berbagai jenis makanan, teknologi pembuatan bahtera, bintang-bintang, pohon-pohon. Semua oleh Allah itu disebut. Allah SWT counts the blessing that he powers to his creation. Dihitung sama Allah ini loh yang saya kasih itu. Nanti di akhir, Allah itu menyebutkan, di atas surga itu ada surga lagi. Jadi surganya ada dua. Kemudian di setiap satu surga, di antara dua surga itu, ada kenikmatan yang mumpuk-mumpuk, berlipat-lipat kenikmatan. Nah, Rahman ini, kenapa saya pilih? Karena satu, sejalan dengan kampanye yang selama ini kami lakukan, dan Mas Aris termasuk yang kita ajar sejak awal, bahkan tempat membuat. Mas Aris, kayaknya ikut buat film juga ya, ayat-ayat adinda ya. Kalau nggak salah ya, Mas Aris. Kalau nggak dengar, rumahnya. Jadi, Mbak Saskia dari awal juga, Kan Maman, meskipun tidak dari awal, waktu itu mungkin waktu saya mulai, belum banyak, belum intensif komunikasi, tapi juga kita ajak di situ. Nah, surat Ar-Rahman ini, sejalan dengan dakwah yang dengan segala keterbatasan, saya dan teman-teman lancarkan, yaitu Gerakan Islam Cinta. Kami juga mengembangkan kegiatan namanya Aksi Walas Asih Indonesia. Mengembangkan budaya Walas Asih lewat pemda-pemda di beberapa kota, kabupaten, dan kelurahan. Ada sekarang ini, misalnya di Petojan, ada di Jawa Barat, di desa, saya selalu lupa, bukan Mekarsari. kemudian, apa namanya, di beberapa kota, kabupaten, kami kembangkan. Jadi surat Ar-Rahman ini, selain memang ini surat yang, apa namanya, sangat puitis, diakui sifat puitisnya, salah satu ahli tafsir, Al-Quran yang luar biasa, namanya, saya selalu lupa, bukan Abu Zaid, ya, Abu Zaid belakangnya, itu dia bilang, dia selalu terharu kalau mendengarkan orang membaca surat Ar-Rahman. Ini digelari juga sebagai pengantin Al-Quran. Pengantin Al-Quran maknanya ada dua, karena berbicara kepada dua adres, yaitu manusia sepasang, selalu bercerita tentang pasang-pasangan, tapi bisa disebut juga pengantin Al-Quran dalam hal menggambarkan tentang kasih sayang yang seharusnya ada di dalam mempelai atau pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Apa namanya, jadi ini sejalan juga dengan dakwah yang kami, termasuk pembicara-pembicara hari ini, terus usahakan melakukan, bahkan belum lama ini kami masih melakukan festival Islam Cinta secara online, tetap kita jalankan meskipun pandemi. Jadi surat Ar-Rahman ini betul-betul sejalan dengan apa yang menjadi concern saya dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan buku ini meskipun nanti tidak tebal, akan terbeda dan menunjukkan kepada banyak orang bahwa gagasan tentang belas kasih Allah SWT ini sangat sentral. bahkan sering sekali saya katakan bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan seluruh isi Al-Quran itu diringkaskan dalam Al-Fatihah. Dan seluruh isi Al-Fatihah itu diringkaskan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayat. Allah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kan di dalam Al-Quran para ulama menemukan Allah itu menyebut dirinya dalam 99 nama. Nah kalau 99 nama itu digabung dari satu, maka nama yang menggabungkan semua namanya itu adalah Allah. Dan lihat di dalam Al-Fatihah yang merupakan inti dari seluruh isi Al-Quran berarti inti dari seluruh ajaran Al-Quran itu apa? Allah disifati dengan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada dia. Bocor ya, mikrofonnya itu. Bocor. Ini saya sebagai pembicara dan penulis sekaligus Tuhan rumah yang mengingatkan kalau mic-nya bocor. Nah jadi Allah itu mencakup semua namanya ya Ismul Jameh dan disifati apa semua Allah dua sifat kasih sayang. Sebetulnya Allah bisa bikin gini Bismillahirrahman berhenti atau Bismillahirrahim berhenti tapi Allah membuat Bismillah merupakan inti ajaran Islam ini apa? Dengan nama Allah yang Allah itu disifati dengan dua sifat belas kasih Ar-Rahman Ar-Rahim kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua-duanya berasal dari kata Rahmah dan artinya adalah belas kasih jadi kira-kira intinya Allah SWT itu Rahmah makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Rahmati wasiatku lasyai belas kasihku melingkupi semuanya termasuk neraka itu dilingkupi dengan belas kasihnya Allah di dalam hadith khudsi Allah mengatakan sabakat rahmati khutabi kasih sayangku itu selalu mendahuli murkaku jadi gak ada murka yang bukan merupakan wujud kasih sayangnya Allah gak ada termasuk neraka termasuk cobaan yang diberikan kepada manusia termasuk kesulitan yang diberikan kepada manusia termasuk penyakit yang diberikan kepada manusia termasuk pandemi yang diberikan kepada manusia itu semua adalah wujud kasih sayangnya Allah terlalu 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 ada hikmah di balik segala yang diberikan oleh Allah itu meskipun di permukaan atau bungkusnya seolah-olah itu adalah satu kesulitan jadi intinya Allah itu adalah rahmah nah harusnya kenapa ini disebut inti ini sebagai penutup itu ketika kita menafsirkan ajaran Islam kita itu harus punya paradigm paradigm atau paradigma itu semacam jendela kita melihat kenyataan kalau kita melihat kenyataan dari jendela keliru misalnya begini saya kasih contoh misalnya di luarnya ada tanaman hijau bagus-bagus tanamannya terus kita melihat dari jendela yang kebetulan tertutup batu besar maka kita akan merasa oh realitas itu adalah hitam keras gelap tapi kalau kita dapat jendela yang betul jendela yang jernih kita akan lihat keindahan alam itu nah kita ini kadang-kadang tidak melihat ajaran Islam dari paradigma atau jendela melihat realitas yang betul kalau kita melihatnya dari jendela Islam itu agama keras politik ideologis ya tidak toleran terhadap yang bukan Islam bahkan tidak toleran kepada muslim yang tidak pemahaman dengan saya maka Islam itu kelihatan sebagai agama yang gelap agama gelap agama keras agama kebencian tapi kalau kita melihat dari jendela yang lapang terbuka jernih maka kita akan lihat bahwa Islam itu adalah agama cinta kasih semua akan kelihatan sebagai cinta kasih bahkan perang pun itu merupakan tindakan tindakan cinta kasih itu misalnya ayat Al-Quran yang suka ditafsirkan sebagai ayat teror Allah SWT mengatakan siapkanlah kuda-kuda semua persenjataan untuk menggentarkan musuh itu oleh orang yang paradigma yang keliru dia anggap bahwa Islam itu memang harus menteror musuhnya padahal itu jelas di dalam Al-Quran itu adalah diteren bagi perang orang itu kalau senjatanya kuat orang lain menerbu mikir seribu kali sehingga peperangan bisa di halangi hanya karena kita kuat coba siapa yang mikir menerang Korea Selatan dia punya nuklir justru karena Korea Selatan itu punya nuklir gak terjadi perang kalau Korea Selatan itu lemah sudah diserbu dari kapan jadi ayat Al-Quran itu sifatnya diteren supaya tidak terjadi peperangan kalau paradigma kita melihatnya paradigma cinta kasih tapi kalau kita melihatnya paradigma politis ideologis eksklusif maka itu maksudnya meskipun musuh gak nyerang kamu serang kamu bikin takut muncullah ideologi teror nah saya melihat gagasan tentang gelas kasih Allah ini yang terungkap dengan luar biasa di dalam jurat Ar-Rahman inilah sebetulnya paradigma atau jendela yang lewat situ kita melihat Islam nah kalau kita lihat dari situ maka gak ada santupun aspek Islam yang bisa dilepaskan dari kasih saya ya misalnya saya selalu mengatakan di dalam Islam itu gak ada sama sekali ajaran membenci orang itu gak ada membenci orang jahat gak boleh membenci orang kafir gak boleh di dalam Islam itu ya bahwa orang kafir atau orang jahat itu kadang-kadang perlu dihukum kita setuju kalau ada penindas diajak apa damai gak mau ya harus dilawan dengan sendata tapi semuanya harus dilakukan dengan cinta bukan dengan kebencian di dalam Islam itu gak ada ajaran membenci siapapun gak boleh membenci makhluk Allah dalam hadith Rasulullah mengatakan seluruh ciptaan Allah itu iyalullah keluarganya Allah seluruh dan bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ringkas saja Ar-Rahman itu cinta kasih universal Allah kepada siapapun baik jahat kafir mu'min muslim non muslim itu semua berada dalam ruang lingkup belas kasih Allah yang dalam bahasa Arab berikut Ar-Rahman kalau orang mau jalan di jalan Allah dapat lagi kasih sayang namanya Ar-Rahim jadi Allah itu sayang dan Rasulullah mengatakan semua makhluk Allah tidak peduli muslim bukan muslim mu'min kafir baik jahat itu adalah iyalullah katanya Nabi iyalullah itu keluarganya Allah kemudian Nabi mengatakan apa yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya Allah artinya kepada semua ciptaannya Allah ya nah kalau kita melihat Islam dengan paradigma ini insya Allah akan muncul inti dan sifat ajaran Islam sebagai agama cinta dan agama belas kasih surat ini insya Allah saya bukan ahli tafsir saya punya banyak keterbatasan tapi saya ingin memperkenalkan dan menggali hikmah surat Ar-Rahman thanks to Mas Haris itu untuk menunjukkan ini loh Allahnya kita itu ini Tuhan yang orang muslim itu ini dan seharusnya beginilah kita melihat agama kita dan seharusnya beginilah seorang muslim yang baik bersikap di dalam bergaul dengan sesama makhluk Allah tidak peduli agamanya tidak peduli baik atau jahat tidak peduli mu'min atau kafir tidak peduli dia manusia atau hewan atau tumbuhan atau batu-batuan bahkan batu-batuan itu tidak boleh dirusak karena dia makhluknya Allah kira-kira itu tujuannya ketika saya ditawari Mas Haris kemudian saya memilih surat Ar-Rahman mudah-mudahan apa yang saya tuliskan dengan sangat sederhana ini saya kadang-kadang takut ditawain sama ahli tafsir tapi insya Allah karena Mas Haris juga niatnya ikhlas bali wu'ani walau ayah sampaikan apa-apa yang datang dariku meskipun satu ayat ya saya memberanikan diri untuk membuat buku ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi orang yang punya kesempatan untuk membaca buku saya kira-kira gitu Mbak Saskia mohon maaf kalau terlalu menggebu-gebu dan agak kepanjangan sedikit tapi nanti Kang Maman pasti akan punya banyak hal inspiratif yang bisa ditambahkan insya Allah terima kasih baik terima kasih Masya Allah Pak Haider gak kepanjangan sih Pak karena ini satu penjelasan yang buat saya penting sekali untuk kita semua dan ini selamat datang tadi saya lihat juga masih banyak baru yang datang peserta yang baru datang hari ini kita lagi berkumpul kita webinar kita lagi membahas buku baru dari Pak Haider yang berjudul Sang Belas Kasih nah Sang Belas Kasih ini kalau mau baca dimana sih teman-teman bisa download aplikasi Rakata di handphonenya nanti di sana ada buku Sang Belas Kasih cuma kita diterbitkannya itu perlahan ya sekarang udah ada 5 bagian ya Pak Haider betul jadi nanti ikutin aja dan dan baik kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Haider dari Mas Aris Mas Aris ini semakin jelas ternyata sutradara dibalik buku Sang Belas Kasih jadi yang Mbak Saskia lupa satu menit saja kalau dibikin ide film itu adalah tentang ngerahmah sebagai kecintaan kepada sesuatu yang tidak sempurna itu saya kira akan menjadi apa kisah film yang menarik kira-kira apa namanya keywordnya itu Mas Aris kira-kira ya Pak dicatat Pak buat ya Mas ya ditulis ya baik kalau tadi kita sudah menjelaskan ini sangat menarik sekali karena benar-benar Sang Belas Kasih itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari saya juga merasakan semua teman-teman merasakan dan bagaimana saya membayangkan kalau semua orang bisa memahami memahami sifat Allah yang seperti ini dan kita juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari nah disini sudah bersama kita Kang Maman nah kalau dari Kang Maman ini kita sudah lihat kita sudah cukup mengenal Kang Maman banyak sekali buku yang ditulis dari kehidupan sehari-hari nah yang saya mau tanya ini tentang penerapan Prinsip Belas Kasih dalam kehidupan beragama kita sehari-hari ini bagaimana pendapat Kang Maman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ini berat banget pertanyaannya saya mengenal Saskia ketika saya jadi produser dan managing director di Avicom orang yang sering duduk di halaman sambil menunggu menunggu jemputan pulang dan sebagainya masih anak-anak betul waktu itu sekarang punya banyak anak sekarang punya banyak anak kalau dengan Mas Salman hanya sekilas tapi saya cukup dekat dengan istri beliau ketika kita Makassar International Writers Festival pun sampai ke daerah-daerah kalau Pak Hidar saya anggap guru saya dan saya selalu tidak pernah bosan dengan penjelasan Pak Hidar tentang gerakan Islam Cinta akti olas asi hari ini saja misalnya langsung mengingatkan saya pada dua terminologi saya langsung ingat sarjana muslim asal Mesir yang pernah ke Indonesia Nasir Hamid Abu Zaid ini yang menciptakan frase Al-Islam Al-Indonesi Al-Basim tentang Islam senyum ala Indonesia yang kalau lihat ke Pak Hidar langsung terkoneksi di situ tapi belakangan ini hilang fenomena Islam senyum itu karena yang dimunculkan selalu Islam yang meneror Islam yang meneror Islam yang keras nah begitu kita tadi disentuh lagi tentang ayat tentang perang dan kemudian Pak Hidar mengingatkan saya bahwa ini bukan ayat teror tapi ayat deterans langsung terkoneksi lagi dengan saya sebagai mahasiswa kriminologi orang yang mendalami kriminologi yang percaya betul bahwa hukum itu ya sifatnya bukan menghukum tapi deterans penggentar jeraan alat untuk membuat orang gentar saja bukan alat yang menghukum jadi yang faktor pertama yang harus dipikirkan bagaimana semuanya hanya untuk menggentarkan bukan untuk menyerang bukan untuk meneror orang dan sebenarnya itulah jiwa Islam nah kalau ditanya tentang contohnya ketika pandemi datang orang yang paling sering saya kontak adalah Pak Hidar karena saya merasakan ada ketenangan setiap berbicara tentang tentang Islam pandemi datang buat saya adalah teror yang luar biasa saat itu sejak Maret apalagi kemudian ketika 12 Mei ibu mertua saya wafat 12 Juli ibu kandung saya wafat orang yang pertama saya telpon itu ada tiga Pak Hidar Bagir kemudian sahabat saya Kang Nemi yang pegang pesantren buntet Pak Hidar Bagir lalu empat Hussein Jafar Al-Hadar empat-empatnya menjawab sangat indah buat saya dan kemudian hilang definisi saya bahwa kehilangan itu adalah siksaan tadinya di kepala saya kehilangan apapun itu adalah siksaan tapi empat orang ini Pak Hidar pun bikin terminologi bahwa karena Allah lebih sayang sama ibu kamu maka ia ingin memanggilnya ia memanggilnya lebih cepat supaya lebih duluan dan lebih segera duduk di samping saya daripada merasakan pandemi yang entah kapan berakhirnya bayangkan di titik itu saya kemudian langsung menghapus air mata cukup dengan kalimat seperti itu yang saya yakin itu datangnya dari ajaran Islam bahwa kepergian kehilangan apapun kalau kita balik ke ayat yang ada di dalam Rahman itu bukan bukan pukulan bukan bukan hajaran tapi justru karena kasih sayangnya Allah dan terasa betul ketika saya mendapatkan pernyataan dari adik saya yang tahu betul sudah tahu betul ibu itu ingin pulang dengan pilihan sikapnya ibu itu ternyata beberapa minggu sebelum wafat menguasiatkan satu hal bahwa saya ingin betul meninggal dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya supaya anak-anakku tidak malu tidak merasa jijik memandikan saya tidak ada kotoran di dalam tubuh saya ibu saya meninggal begitu selesai dia menjalankan sholat isa dan langsung tidur dan wafat dalam keadaan seperti yang dia harapkan betul jadi seharusnya bukan siksaan buat saya tapi justru karena Allah lebih sayang kepada saya dan itu langsung terasa ketika Pak Haidar menghubungi saya dan mengatakan hal tersebut nah ini yang menarik buat saya bahwa kalau membaca karya-karyanya Pak Haidar saya tidak cuma membaca karya tapi membaca perilaku dan Islam itu seperti buat saya seperti yang diajarkan oleh kaum-kaum literat pokol literat Indonesia Ki Hajar Lewantoro bahwa literasi itu bukan cuma sekedar baca dan tulis dan diyakini betul oleh oleh Ki Hajar Lewantoro bahwa baca dan tulis itu perintah agama ya betul dalam Islam perintah pertama ikro lalu dalam dalam Ar-Rahman itu kita disuruh membaca dua hal yang berkaitan betul satu sama lain tapi tidak cukup di situ apa Allah 13 kali mengingatkan kita tentang itu kuat sekali bahwa sekedar membaca tidak cukup tapi bagaimana kamu memikirkan kembali tadabur menelak satu sama lain dan jangan dilanjutkan dengan emosi dan sebagainya makin menggambarkan kita tentang Islam yang penuh kasih sayang yang belakangan ini kita lupakan contoh-contoh yang nyata yang saya dapatkan contoh yang paling paling jelas tentang ini adalah ketika sahabat saya kehilangan anaknya seorang komedian yang mungkin kita lihat selalu cuma tersenyum membuat orang tersenyum mas komeng betapa lama dia menunggu kehadiran anak dan akhirnya mendapatkan tiga anak sekaligus kembar dua laki satu perempuan tapi hanya dalam usia tidak sampai belasan tahun yang putri meninggal dan dipanggil oleh Tuhan dalam waktu yang masih dalam pelukan komeng tapi sudah pergi dia belum puas untuk memeluknya tapi sudah pergi tapi ketika saya bertemu dengan komeng di hari anaknya wafat tidak saya temukan satupun tetes air mata di dia dia cuma memeluk saya dan kemudian mengatakan satu maaf ya ada janji saya yang belum saya berikan ke kamu tas untuk anak kamu loh ya kamu tuh lagi meninggal lagi kehilangan malah yang kamu ingat adalah janji kamu ke saya untuk memberikan tas berbentuk vespa untuk anak bungsu saya ya lupakan itu dulu kamu sedang kehilangan dia cuma bilang satu ini ajaran anak saya yang meninggal yang justru membawa mengajarkan saya tentang Islam yang penuh rahmat kata kata komeng saat itu yang kemudian belakangan saya tahu bahwa wasiat dia pada pada bapaknya adalah jangan pernah lupakan amanah itu ajaran Islam jangan pernah lupakan janji jangan pernah lupakan janji dan salah satu yang kemudian diwujudkan oleh komeng adalah ruang ruang perawatan anaknya anak perempuannya yang bahkan sejumlah rumah sakit pun tidak punya karena saking mahalnya itu tidak boleh dibongkar dan tidak boleh dijual tidak boleh diapakan karena anaknya bilang biarkan dipakai untuk anak-anak yang menderita seperti saya sampai hari ini saya diangkat sebagai pembina di tempat tersebut ruang untuk melatih anak-anak dengan kebutuhan kebutuhan khusus yang anggota tubuhnya tidak bisa bergerak seperti yang diinginkan bergerak di luar kendali dan itu sampai sekarang dia lakukan dan dari sana saya kemudian belajar bahwa betapa rahmatnya Islam kalau kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari ini yang kadang-kadang kita lupa tapi begitu kita baca baru baca satu bagian saja dari Islam belas kasihnya Pak Haidar saya temukan lagi hal ini kenapa kemudian pilihannya pada Ar-Rahman baru kemudian ke Yasin saja buat saya sangat luar biasa bagaimana 78 ayat ini mengajarkan kita betul tentang tentang manusia yang dimulai dengan Ar-Rahman lalu diberikan Al-Quran baru diberi wadahnya bernama manusia dan betapa puitisnya betapa repetitifnya betapa redundantnya kalimat Allah tentang makan nikmat apa lagi yang kamu dustakan itu sampai 31 kali untuk mengingatkan kita betul kepada betapa banyak rahmat yang telah kamu berikan bahkan rahmat yang tidak pantas sudah diberikan kepada Allah lalu kamu masih merasa ini siksaan ini siksaan itu begitu membuat membuat saya merasa kecil betul ya kita mewujudkan Islam kita sampai hari ini padahal padahal saya kalau buka Al-Quran mungkin saya gak tahu Pak Hidar mungkin tahu bahwa ini juga diucapkan oleh guru saya Gusmus Mustafa Bisri kalau kita buka Al-Quran itu kan yang terasa adalah kita dibikin tersinggung buka Al-Quran tentang orang kafir rasanya yang disinggung saya begitu buka Al-Quran tentang orang munafik rasanya itu saya orang yang berucap tidak sesuai dengan yang dilakukan orang yang berjanji tapi hianat itu kan ciri-ciri orang munafik orang yang sudah mengatakan tapi tidak melakukannya misalnya itu kan singgungan-singgungan ke kita tapi begitu Allah mengatakan bahwa rahmatku melebihi murkaku yang tadi ditafsirkan disampaikan oleh Pak Haidar Bagir sebagai surga itu pasti tapi neraka itu belum pasti karena rahmat Allah itu lebih dari murkanya betapa indahnya kalau kita mewujudkan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari betapa cantiknya Islam itu dalam kehidupan sehari-hari misalnya ini yang saya rasakan betul dan satu contoh yang sering saya sampaikan ke Pak Haidar adalah betapa nenek saya yang buta huruf isla buta huruf Arab dan buta huruf buta huruf Latin begitu bahagia meninggal dalam pelukan saya hanya karena bulan sebelum sebelum beliau wafat beliau meminta saya mengajarkan cara sholat karena dia tidak pernah bisa baca bacaan sholat sehingga dulu dia sebelum saya ajarkan setiap asan dia langsung tutup warungnya dan langsung lari ke masjid dia usir semua orang yang ada di warungnya dia balik lagi sehingga saya kaget dan saya mengatakan kenapa kan kita butuh uang kenapa diusir orang-orang di warung nenek saya cuma bilang bahwa dia tidak bisa baca tapi Islam mengajarkan kalau kamu cuma jadi makmum ya cukup mengaminkan apa yang diucapkan oleh imam tetap ringannya Islam nah kalau saya telat satu rakaat apa yang saya bisa baca bata dong sholat saya sehingga itu yang dia lakukan sampai pada satu hari saya mengajarkan dia sholat karena saya pulang dari pesantren dan ketika dia sudah bisa sholat dia mencontohkan di depan saya dan dia dengan tenang mengatakan saya sudah siap saya gak tahu apa yang dia maksud dengan siap tapi kemudian saya dapat informasi seminggu kemudian bahwa beliau menderita kanker kandungan stadium 4 dan sudah tidak punya harapan hidup itu yang disampaikan oleh ibu nah ketika satu malam saya dalam pelukannya dan keluar darah di seluruh tubuhnya dan saya ingin berteriak untuk memanggil semua orang dia bilang jangan bangunkan siapapun kan nenek udah pernah bilang bahwa saya siap dan kalau saya siap itu berarti Tuhan sudah memanggil saya dengan segala kasih sayangnya ini yang yang kemudian saya rasakan betul bahwa kalau saja ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari tentang rahmat tentang kasih sayang tentang kesiapan kita untuk menerima betapa banyaknya rahmat dibanding murkanya Allah maka seharusnya Islam tidak meneror tapi Islam itu memeluk membuat kita cinta membuat kita sayang kepada siapapun yang saya selalu dapatkan dari Pak Haidar tentang Ar-Rahman Ar-Rahim saya pernah bertanya ke dia saya banyak doa sementara sahabat saya yang tidak muslim tidak pernah berdoa tapi dia lebih dikasih rejeki sama Allah Pak Haidar bilang eh itu keluargamu juga kalimat pertama Allah itu Rahman baru Rahim Rahman itu sayangnya Allah pada semua orang tidak terkecuali orang kafir tidak kecuali orang non muslim baru kemudian Rahim yang dia berikan pada orang-orang memilih jalan dia kira-kira itu sih mantiknya Saskia yang membuat saya jatuh cinta betul dan berharap betul Ar-Rahman kalau perlu jangan jadi film layar lebar buat Salman Aristo tapi menjadi seris yang pendek-pendek pendek yang tidak cukup dengan satu kali nonton di bioskop tapi kita bisa nonton setiap saat dalam bentuk seri yang sangat panjang sehingga dalam sehari saya bertemu dengan satu ayat dalam sehari saya bertemu dengan enam menit yang memperkaya kita setiap hari tidak dengan satu kali tonton kira-kira itu Saskia terima kasih Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tadi Kang Maman menjelaskannya juga aku ada beberapa part yang cukup membuat aku emosional juga ya Masya Allah yang kayak rahmat simple sih sebenarnya rahmat Allah itu lebih daripada murkanya jadi emang Masya Allah kalau kita mau rasakan mau kita rasakan benar-benar dan kita lihat cuma nih Pak Haidar ada pertanyaan juga dari lewat Instagram ada yang nonton terus dia bertanya kadang-kadang kita terlambat untuk menyadari Pak Haidar hukuman yang lagi Allah kasih ini adalah sebenarnya bentuk belas kasih kadang-kadang kita ngerasanya wah ini Allah murka ini Allah murka bagaimana kita menyadari dari awal kita menyadari dengan benar bahwa ini sebenarnya adalah bentuk belas kasih atau bagaimana membedakan ini adalah belas kasih Allah dan ini adalah murkanya Allah gitu Pak ya sebetulnya kedua hal itu tidak pernah bisa dipisahkan ya bahkan itu ada di dalam Al-Quran dikatakan wama aswabagamin hasanatin famin Allah wama aswabagamin tayiatin famin nafsik jadi apa saja yang menimpamu dalam bentuk kebaikan itu datangnya dari Allah apa saja yang menimpamu dalam bentuk kebunyukan datangnya dari kamu ya nah sementara di dalam ayat Al-Quran lain Allah mengatakan tidak ada sesuatu yang menimpaku kecuali itu Allah yang menimpakannya menakdirikannya dua ayat ini seolah-olah seperti bertentangan yang satu Allah bilang semua yang menimpa kita itu dari Allah ayat yang pertama saya baca mengatakan yang baik dari Allah yang tidak baik dari kamu sendiri kok kayak bertentangan ayatnya tidak bertentangan justru kedua ayat itu kalau dipahami dengan betul mengungkapkan sesuatu yang luar biasa apa itu bahwa semua yang datang kepada kamu mau kamu sebut bencana kamu sebut cobaan ya itu semuanya sebetulnya kebaikan kalau itu terasa menjadi sesuatu yang tidak baik kamu sendiri yang menjadikannya tidak baik ya itu kan dikatakan katanya smooth sea smooth sea never makes strong apa sailor kira-kira gitu laut itu kalau mulus terus itu gak ada pelaut yang hebat pelaut itu menjadi hebat karena sering melewati laut yang bergelombang ya gelombang laut itu adalah pelajaran yang menjadikan pelaut itu menjadi kuat menjadi trampil gitu ya nah jadi misalnya begini kalau tadi seperti katakan Maman tadi kita kehilangan orang yang kita cintai tentu manusiawi kalau kita bersedih dan lain sebagainya tapi apa namanya kalau kita bisa belajar mendapatkan hikmah dari kehilangan itu misalnya Rasulullah mengatakan kematian itu adalah nasihat yang paling besar kalau sudah kematian itu tidak bisa menjadi nasihat bagi kita maka gak ada nasihat lagi yang akan mempan bagi kita ya Imam Jafar Sadiq mengatakan setiap kamu menghadiri jenazah ketika jenazah itu dimandikan bayangkan dirimu yang dimandikan ketika jenazah itu dikabani bayangkan dirimu yang dikabani ketika jenazah itu diangkut bayangkan di dalam keranda bayangkan yang di dalam keranda itu ketika jenazah itu dimasukkan ke dalam yang kubur bayangkan bahwa yang masuk yang kubur itu ketika kuburan itu ditimbuni lagi dengan tanah bayangkan bahwa yang ditimbuni dengan tanah itu adalah jasadmu kata Imam Jafar jadi kehilangan itu juga tergantung kita kalau kita melihatnya sebagai nasihat yang agung maka itu adalah sesuatu yang Allah ajarkan pada kita bahwa kita ini fana kita ini bisa mati setiap saat karena itu orang yang paling cerdas kata Rasulullah itu adalah yang menyiapkan pekal bagi kematiannya dan lain sebagainya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kesulitan dan jawaban yang tidak jadi ketika Allah mengatakan semua yang baik dari Allah dan yang buruk dari kamu itu artinya semua yang terjadi itu semuanya baik semua yang terjadi pada kita apakah itu kemudahan atau kesulitan apakah itu kekayaan atau kemiskinan apakah itu kesehatan atau sakit itu semuanya baik buat kamu kalau respon kamu negatif jadilah dia buruk jadi yang membuat buruk itu kamu tentara yang datang dari Allah itu gak mungkin kecuali adalah sesuatu yang paling baik termasuk tadi siksaan itu sebenarnya sama seperti cobaan makanya Allah Rasulullah mengatakan jika Allah mencintai seseorang atau mencintai satu kaum maka Allah memberikan cobaan kepada orang tersebut kalau cobaan kesulitan itu adalah sapaan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala Nabi pernah mengatakan begini aku kagum terhadap orang-orang beriman katanya Nabi orang beriman itu kalau dapat karunia dia bersyukur sehingga karunianya menjadi kebaikan bagi dia tapi orang-orang beriman itu ketika mendapatkan cobaan kesulitan dia bersabat sehingga kesulitan itu menjadi kebaikan juga bagi dia jadi bagi orang beriman itu itu kalau gak salah Sayyid Naumar bin Khotab yang pernah mengatakan bagiku kekayaan dan kemiskinan itu sama gak ada bedanya itu datang dari Allah dan semuanya adalah kebaikan seharusnya orang beriman itu begitu sehingga sebetulnya kalau bagi saya murka sama kasih sayang Allah itu seperti dua sisi dari satu koin yang sama bukan dua hal berbeda satu koin sebelah sininya kasih sayang sebelah sininya murka tidak pernah murka itu hanya murka gak pernah murka itu selalu merupakan perwujudan dari kasih sayang yang Allah tinggal bagaimana kita kemudian memberi makna positif we give positive meaning kepada apa yang terjadi itu saya punya cerita saya pendekkan saja itu saya punya videonya itu ada seorang pianistop namanya Rubenstein Rubenstein itu pianistop punya komposisi yang terkenal di seluruh dunia kemudian dia menjadi tua umurnya 80 tahun ketika ulang tahun teman-temannya datang Rubenstein ini umurnya 80 tahun tapi masih bergairah senang bahagia kemudian teman-temannya tanya Rubenstein resepnya apa kamu ini bisa bahagia terus katanya teman-temannya Rubenstein bingung apa ya resepnya terus dipikir oh mungkin ini setiap pagi kalau saya membuka mata bangun dari tidur itu saya merasa saya seperti bayi yang baru dilahirkan dan saya merasa bahwa di dunia ini terlalu banyak hal yang saya excited untuk mempelajari bayi itu kan gitu bangun tidur sudah gembira dia karena dia melihat segala sesuatu itu adalah sesuatu yang mengasihkan benda kecil jatuh di lantai dipakai buat belajar sama dia apa saja menjadi pelajaran yang mengasihkan tapi puncak ceritanya tidak disitu setelah itu Rubenstein itu matanya menjadi rabun matanya menjadi rabun matanya menjadi rabun terus dia tidak khawatir karena dia pikir saya ini main piano tanpa ngeliat itu kalau bisa lihat gambar saya kalau orang yang ada main piano itu kan kayak nggak ngeliat main begini kalau yang jelas nggak ngeliat itu seperti CP Wonder nggak ngeliat tapi ternyata makin lama ketika matanya makin rabun kemampuan main pianonya berkurang menurut Rubenstein baru sadar bahwa dia itu selama ini main piano itu dengan pandangan peripheralnya pandangan peripheral itu pandangan pinggir-pinggir itu jadi kalau kita mau yang di rumah silahkan nyoba kalau nggak malu coba mata kita lurus ke depan tangan kita bergerak seolah-olah main piano itu kelihatan sebetulnya pandangan peripheral kita masih kelihatan jari kita bergerak tapi ketika makin rabun makin rabun teman-temannya berpikir ah kali ini hancur Rubenstein seorang yang hidupnya mengarang lagu main piano sekarang nggak bisa main piano karena matanya buta pasti hancur Rubenstein tapi ternyata sahabatnya melihat Rubenstein makin bergairah lagi Rubenstein makin bergairah bagian orang mikir orang tua yang sudah buta ini gila pada kali sekarang akhirnya orang tanya Rubenstein kok aneh kamu ini kamu pianis hidup dengan main piano bikin komposisi sekarang kamu nggak bisa ngeliat kok kamu makin bergairah kenapa kata apa jawabannya Rubenstein ya ini sebagai penutup jawaban saya Rubenstein bilang di umurku sekarang 80 sekian ini semua yang perlu aku cari aku kejar dalam hidup aku sudah punya kekayaan ketenaran penghormatan orang apa self-actualization harta semua dia punya nah rabunnya mataku ini adalah cara Allah untuk memberikan memberikan antusiasma baru kepadaku yaitu supaya aku belajar main piano tanpa ngeliat jadi bahkan ketika Rubenstein itu menjadi buta kebutaannya itu ditafsirkan secara positif yaitu itu Allah ingin memberi dia rangsangan untuk belajar main piano tanpa ngeliat karena selama ini dia kalau main piano selalu melihat dengan pandangan pari-paral jadi bahkan sesuatu yang begitu sulit bagi banyak orang kalau ditafsirkan dengan positif dia menjadi satu karunia itu sebenarnya Allah mengatakan yang datang berupa kebaikan itu dari Allah dan semua yang terjadi pada kita itu adalah dari Allah kalau itu menjadi keburukan maka persepsimu responmu sikap negatifmu itu yang menjadikan kebaikan yang datang dari Allah menjadi sesuatu yang buruk orang kaya saja kalau tamat itu bisa menjadi stress kok orang kaya yang terlalu takut kehilangan harta kekayaannya bisa buat dia stress kok jadi semuanya itu sebetulnya persoalan bagaimana kita selalu memberikan meaning positif kalau kita berikan meaning positif karunia dan cobaan imbalan kebaikan ataupun kemarahan Allah itu semuanya adalah kebaikan kalau Allah marah berarti Allah ingin kita menjadi lebih baik akhirnya menjadi kebaikan juga kira-kira gitu Mbak Saskiya Masya Allah jadi selalu berpikir positif dan kita juga selalu bersyukur jadi kita selalu menyadari bahwa ini semua adalah bentuk belas kasih Allah nah saya kembali mengingatkan bahwa saat ini kita lagi membahas tentang buku terbarunya dari Pak Haidar Bagir yang berjudul Sang Belas Kasih yang sudah bisa di-download lewat aplikasi Rakata nanti akan tayang setiap hari Senin dan Kamis jadi akan tayangnya bertahap jadi buat teman-teman yang mau menyaksikan lebih dalam lagi mempelajari lebih dalam bisa download aplikasi Rakata lewat handphonenya nah baik kalau Mas Aris saya kembali ke Mas Aris ini kan sebagai salah satu inisiator Pak Haidar untuk membuat buku ini Nah ini kan berarti ada kelanjutan dari yang saw ini mungkin teman-teman bisa menyaksikan menikmati buku Sang Belas Kasih lewat Rakata nah kalau nggak pengen ketinggalan pengen menyaksikan dari awal dari yang saw itu gimana Mas Aris oke tampaknya Mas Aris lagi freeze ya sinyalnya ya halo halo oke oke ya gimana Mas Aris mungkin teman-teman ada yang pengen ngikutin dari awal nih dari yang saw dari awal itu bisa kemana halo apakah sudah ya Mas Aris denger aku oke oke sinyalnya ya baik oh baik Mas Aris Pak Haidar saya boleh tanya satu pertanyaan lagi ini dari peserta oke tampaknya tinggal kita berdua nih Kang Moman oke baik Pak Haidar Pak Haidar ini ada satu pertanyaan lagi ini ada satu pertanyaan lagi mungkin pertanyaan yang terakhir buat Pak Haidar karena kita melihat waktu juga hampir habis ini dari Fani Rahmawati dia bertanya apabila kita sedang diberi Allah banyak rezeki dan kenikmatan gimana bedainnya kalau itu adalah istiraj atau bentuk kasih sayang dari Allah karena kadang-kadang kita jadi GR sendiri akan rezeki tersebut bahwa rezeki ini emang berhak kita terima karena hasil ibadah yang dinilai sudah maksimal padahal bisa jadi itu adalah ujian berbentuk belas kasih ya ringkasnya mungkin gini istiraj itu itu adalah ketika apa yang kita anggap sebagai karunia itu menjadikan kita misalnya menjadi makin serakah ya dapat harta bukan menjadi menghasilkan fulfillment kepuasan konah perasaan cukup tapi justru membuat kita makin obses dengan harta lagi itu namanya istiraj ya kebaikan atau karunia yang menjadikan kita obses ya dan kalau sudah obses itu bisa gelap mata kemudian makin kaya makin kepingin korupsi makin kaya makin ingin merampas orang lain ya makin kaya bukannya sedekahnya banyak tapi makin sombong istiraj itu pasti berjalan berendeng dengan apa dengan kecenderungan untuk kita menjadi makin buruk ya istiraj itu tapi kalau kita dapat karunia harta misalnya dan kemudian kita bersyukur kita percaya bahwa itu titipan dari Allah di dalamnya ada hak bagi orang-orang susah itu pasti bukan istiraj atau kita misalnya mendapatkan ketenaran kemudian kita ingat Allah mengatakan Allah itu Allah itu memberikan kebesaran kepada orang yang dia gendaki dan setiap saat orang bisa mencabutnya kalau kita memiliki kesadaran itu insya Allah ketenaran yang kita punya itu bukan istiraj jadi saya kira untuk membedakannya itu apakah karunia yang kita terima itu menjadikan kita lebih kurang bermoral atau menjadikan kita justru lebih menjaga moralitas kalau menjadikan kita lebih tidak bermoral menjadi lebih obses terhadap ketenaran obses terhadap kekuasaan obses kepada kekayaan menjadi makin egois menjadi makin narsis itu namanya istidroj istidroj itu artinya kalau orang Jawa di lulu itu artinya dikasih teruk sampai akhirnya itu justru menyebabkan orang itu terjumus makin dalam ke dalam stifat-stifat buruk ya ke dalam obsesi kita lihat misalnya ada orang yang makin tenar makin depressed makin kaya makin panik misalnya ya makin kuasa makin paranoi nah itulah tanda-tanda istidroj saya kira jadi kita gak usah saya misalnya kenal tidak sedikit orang yang mobilnya ada 6 atau 7 ada yang harganya 3,6 miliar tapi kehidupannya sama sekali jauh dari kebahagiaan gitu ya orang begini harus kita kasihani kita doakan semoga dia menjadi sadar dan dengan kesadaran itu insyaallah darunia Allah itu bukan menjadi sesuatu yang semakin menjurunkan dia tapi akan menjadi sesuatu yang menyebabkan dia mensyukuri menyadari kehadiran Tuhannya dan menjadi orang yang lebih baik karena darunia Allah itu jadi saya kira tesnya itu ya kira-kira Mbak Saskia ya baik cukup jelas dan sangat jelas sih kalau buat saya baik untuk Mas Aris ini sebagai penutup juga buat saya kurang lengkap ya kalau teman-teman nanti menyaksikan buku Sang Belas Kasih kalau tidak menyaksikan dari saw karena buat saya ini menjadi salah satu rangkaian nah buat teman-teman yang terlewat saw itu bisa menyaksikan dimana Mas Aris bisa di ini audio platform ada di Spotify bisa langsung di search aja gitu di Spotify teman-teman keywordnya saw S-A-U-H gitu mohon doanya juga mudah-mudahan saya sama Pak Hedar bisa bisa melanjutkannya lagi gitu jadi bentuknya ada orang ada yang membacakan ayat Al-Quraga lalu Pak Hedar membacakan bukan cuma sekedar artinya tapi juga tafsirnya gitu ya secara secara mudah dipahami seperti kita kenal Pak Hedar gitu ya sedari tadi kita mendengar gitu ya tapi dalam bentuk yang singkat dan padat gitu ya dan kita bisa mendengarkan itu setiap hari jadi Ar-Rahman ini sekarang ini 76 ayat itu ada di Spotify sejak Ramadan tahun lalu gitu dan teman-teman kalau mau mendengarkan gitu ya jadi sekarang ada bukunya dan teman-teman juga bisa bisa mendengarkan audionya gitu jadi sampai hari ini ada di Spotify mudah-mudahan nanti sih kita ingin melanjutkan lagi kayak Pak Hedar bilang surat Yassin kita tidak perlu terikat lagi dengan Ramadan kita lanjutkan aja Pak usul saya sih Pak insya Allah insya Allah siap baik jadi Mas Aris kita minta tolong dari teman-teman bantu kawal Pak Hedar untuk melanjutkan setiap harinya gak cuma Ramadan ya amin baik kalau Kang Maman ini untuk terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dan mungkin boleh dikasih masukan juga ke kita semua buat keseluruh peserta bagaimana untuk kita bisa menanamkan menyadari soal sang belas kasih dalam diri kita yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari terima kasih saya juga ingin minta maaf ke Pak Hedar ada satu utang yang belum selesai skenario untuk film dari buku hidup kadang begitu masih dalam rumusan ya Pak Hedar insya Allah bisa segera Kang Maman ini produktif luar biasa saya lihat kemarin tanda tangan buku lagi iya Pak besok besok launching lagi Pak mudah-mudahan Mas Salman Ariso sutradaranya bintangnya Saskia Diyameka juga dihidupkan hidup kadang begitu yang kami tusun dengan Profesor Nadir Sahosen ada satu Saskia yang kalau tadi pembelajaran dari Rubenstein tadi saya banyak mengasuh teman-teman di BLBI di Balai Latihan Braille Indonesia teman-teman yang tunarungu 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 yang mengalami disabilitas sarap sensoriknya tunanetra ini bukan cuma contoh tapi saya merasakan betul semangat-semangat mereka ketika lomba menulis dan kemudian saya bertemu dengan beberapa orang yang kemana-mana bawa korek api teman-teman yang tunanetra ini yang saya kaget kenapa dia membawa korek api dia cuma bilang bahwa ya nanti kalau tiba-tiba lomba lampu mati untuk apa pentingnya buat kamu tidak ada juga gunanya membawa korek atau tidak kamu tidak melihat dia bilang saya pernah mendengarkan satu ajaran kiai saya yang bilang walaupun kita buta kita kemana-mana kita harus bawa obor supaya kalau lampu tiba-tiba mati paling tidak orang-orang yang matanya melek karena melihat cahaya kita dia tidak akan tersesat berkat cahaya yang kita bawa berkat obor yang kita bawa lalu buat kamu untungnya apa ya dengan saya memegang obor dengan saya menyalakan korek api orang jadi lihat saya dan karena itu orang tidak menabrak saya jadi jangan pernah tidak percaya bahwa kalau kamu menjadi rahmat buat orang itu kamu pun juga akan mendapat rahmatnya jadi kalau kamu bersedekah kamu berbuat baik apapun kebaikan itu akan balik ke kamu kok bukan ke orang lain lalu teringatlah saya pada Al-Baqoro 261 kan satu yang kita tanam akan menumbuhkan 10 pangkai dan 100 butir di dalamnya kira-kira itu dan karena itulah saya selalu yakin betul tentang Islam yang gulasasi bukan Islam yang meneror terima kasih Baik Masya Allah semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang menerapkan belas kasih untuk sesama dan di lingkungan dan baik Alhamdulillah tidak terasa sekarang waktunya juga sudah sampai penghujung acara dan Alhamdulillah hari ini di webinar ini kita sudah fix meluncurkan buku Sang Belas Kasih di Rakata aplikasi Rakata jadi buat teman-teman yang belum puas nih terus saya pengen membahas lebih dalam lagi tentang Allah Sang Belas Kasih bisa langsung download aja aplikasi Rakata di App Store atau enggak di Google Play Store juga bisa dan kita akan tayang perbagian dan insya Allah selama Ramadan ini akan tayang setiap hari Senin dan setiap hari Kamis jadi jangan lupa di download juga media sosialnya supaya bisa lihat promo-promo apa yang lagi itu langsung dan terima kasih banyak ini Pak Haidar Mas Aris Kang Maman Masya Allah semoga ilmunya bermanfaat hari ini bisa berkah buat teman-teman juga terima kasih sudah menyaksikan semoga banyak manfaatnya dan sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya Pak Haidar ditunggu untuk buku-buku selanjutnya saya Saskiya mohon maaf apabila ada salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya Kang Maman Mbak Saskiya Mas Aris Allah ketemu lagi nanti Assalamualaikum selamat menikmati